Pemirsa Terdakwa Kasus Dugan Pembunuhan Berencana Jessica Kumala Wongso kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang kali ini mengagendakan pembacaan jawaban dari Jaksa atas eksepsi yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Terdakwa. Dan untuk mengetahui jalannya persidangan, lebih lanjut kita bergabung dengan Sadrina Evanalia yang saat ini sudah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sadrina, apa saja hasil dari persidangan yang sudah berlangsung tadi? Ya Egan, sidang lanjutan dari terdakwa Jessica Kumala Wongso ini terkait dengan dugaan pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin memang sudah dilangsungkan sejak pukul setengah 11 pagi tadi. Adapun hari ini adalah benar-benar seperti kata Egan tadi agendanya adalah mengenai pembacaan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap nota keberatan dakwaan yang sudah disampaikan oleh Kuasa Hukum Jessica pada minggu lalu. Hari ini Jaksa Penuntut Umum membacakan bahwa tanggapan tersebut menolak secara keseluruhan semua dari nota keberatan dari dakwaan ataupun nota keberatan dakwaan dari Kuasa Hukum Jessica Kumala Wongso. Sementara itu menurut dari Jaksa Penuntut Umum yang menjadi permasalahan di sini ataupun menjadi dasar dari penolakan terhadap nota keberatan dari Kuasa Hukum Jessica, ini terkait dengan bukan merupakan penggambaran pembunuhan berencana jika pihak Kuasa Hukum Jessica Kumala Wongso mempertanyakan terkait dengan langkah-langkah persiapan, kemudian juga permulaan pelaksanaan dan bagaimana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Namun di sini dari Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa perkara ini adalah lebih kepada subjek bukan kepada objek, melainkan yaitu kepada subjek yaitu Jessica tersendiri bagaimana dirinya merencanakan pembunuhan berencana secara tenang. Pasalnya di sini adalah Jessica mempersiapkan atau diduga mempersiapkan sejumlah pertemuan dengan Mirna Salihin dan kawan-kawannya, kemudian memilih meja di Cafe Olivier, sampai dengan memilih ataupun memesan minuman yang diminum oleh Mirna saat itu, dan kemudian menyusun paperback di meja. Dan didugaan, apun dugaan dari Mirna ataupun Jessica ini menuangkan si Yanida masih belum diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sementara yang menjadi dasar lagi yaitu adalah dari Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa yang menjadi subjek adalah Jessica dan bukan dari objek terkait dengan bagaimana si Yanida itu diperoleh oleh Jessica, kemudian apa bentuk dari si Yanida tersebut, dan apa bukti Mirna tewas terkait dengan si Yanida selain ada sisa si Yanida di mulut Mirna Salihin. Dan menurut dari dakwaan ataupun nota keberatan dakwaan dari kuasa hukum, ini terkait dengan motif yang sangat lemah dan juga tidak logis. Ini pun terkait dengan perkara balas dendam, begitu dugaan balas dendam yang terjadi di Jessica dengan Mirna Salihin. Dari tuntutan ataupun dari nota keberatan dan juga tanggapan tadi dari Jaksa Penuntut Umum, lainnya ini adalah surat dakwaan dari Jessica secara undang-undang ini dapat dilanjutkan sebagai bahan perkara. Dan yang terakhir dari Jaksa Penuntut Umum, tadi juga mengatakan bahwa peradilan dari Jessica ini dapat dilanjutkan. Sementara itu, Egan sebelumnya memang minggu lalu dalam persidangan perdanaannya, Jessica Kumaloongso ini didakwa melakukan pembunuhan berencana. Sementara itu, ia terancam hukuman penjara seumur hidup dan juga ancaman hukuman mati. Dalam persidangan perdana, Jaksa Penuntut Umum langsung membacakan surat dakwaan pada Jessica Kumaloongso. Jaksa mendakwa Jessica melakukan pembunuhan berencana untuk menghilangkan nyawa sahabatnya, Wayan Mirna Salihin. Dalam dakwaan, Jaksa mengungkapkan motif pembunuhan Jessica terhadap Mirna karena alasan balas dendam. Jessica merasa tersinggung karena Mirna menyarankan dirinya untuk putus dengan pacarnya di Australia. Selain itu, Jessica juga didakwa telah menyusun pertemuan, memesan minuman, hingga memasukkan sianida ke minuman Mirna di Cafe Olivier. Jaksa mendakwa Jessica dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dalam pandangan orang, sekitar ada perbuatan yang akan dilakukan yang terhadap gelas berisi minuman BIC tidak terlihat. Kemudian setelah 3 pembunuhan tersusun, dalam pertemuan waktu pukul 16.30 WIB sampai dalam pukul 16.45 WIB, terdapat langsung memasukkan racun natrium serida atau NACM ke dalam gelas berisi minuman BIC yang tidak disaksikan untuk pembunuhan. Sementara itu, menanggapi dakwaan tersebut, kuasa hukum Jessica Kemalawongso langsung memberikan nota keberatan atau eksepsi. Menurutnya, dakwaan Jaksa tidak menjelaskan bagaimana tahap persiapan dan pelaksanaan Jessica melakukan pembunuhan berencana. Padahal ini namanya pembunuhan berencana loh. Ada tahap persiapan, ada tahap permulaan pelaksanaan, ada tahap eksekusi pelaksanaan. Nah, ini sama sekali tidak jelas oleh penutup umum. Jadi, kami meyakini bahwa betul-betul ini sangat lemah sekali dakwaan ini. Nah, kedua lagi, visum eropertum. Visum eropertum itu kan namanyakan suatu dokumen yang bisa menjelaskan sendiri tentang sesuatu hal. Nah, sekarang visum eropertum, kalau Anda baca, kita juga bawa, itu tidak ada menyebutkan matinya korban, darah-darah Sianida gitu. Nah, kemudian mereka merujuk kepada si ahli yang lain, yang hanya menyatakan bahwa diteliti barang Sianida di sisa gelasnya si Mirna. Dan itu yang diteliti. Bagaimana kita bisa tahu, ya kan, dengan sisa minuman yang dari Mirna itu lantai dikatakan bahwa yang masuk ke dalam tubuh korban itu sejumlah sekian Sianida gitu. Nah, itu hal-hal yang merupakan yang janggal darah kata-kata ini. Dulu karena itu, selama ini itu terang aja, banyak kita merasa kasihan kepada Mirna ya. Dalam dakwaan juga tidak menjelaskan bentuk dari Sianida yang dimasukkan ke dalam minuman Mirna, tim kuasa hukum menganggap semua dakwaan terhadap Jessica dianggap sangat lemah. Tim Liputan, Berita 1. Egan, tadi di dalam ruang sidang, kami juga melihat sejumlah keluarga Mirna Salihin yang datang ke sidang lanjutan Jessica Kumalawongso ini, yaitu adalah dari ayah Mirna Salihin, kemudian juga ada kembaran Mirna Salihin, serta suami dari Mirna Salihin. Dari Darmawan Salihin, ini ayah Mirna memang menyatakan bahwa ia meyakini bahwa Jessica memang membunuh anaknya, yaitu Mirna Salihin. awalnya dia tidak menduga bahwa Jessica ini akan membunuh Mirna ataupun anaknya, namun kemudian ia menyatakan bahwa ketika dirinya diperlihatkan CCTV, ia menjadi yakin bahwa Jessica membunuh Mirna. Sementara itu dari sidang lanjutan hari ini, ini juga sudah selesai dilakukan, dan kami juga belum mendapatkan tanggapan dari kuasa hukum, karena sekarang ataupun di belakang saya ini kuasa hukum sedang diwawancara oleh sejumlah media. Egan. Ya, Sadina, bagaimana soal sana persidangan di sana? Apakah kemudian ada pihak keamanan khusus untuk mengamankan jalan persidangan pada hari ini? Egan, untuk keamanan, di sini keamanan memang diberikan secara khusus. Ini seperti minggu lalu ataupun di sidang perdana Jessica Kumala Wongso, di sini juga kami melihat bahwa pengamanan secara khusus juga dilakukan di pengadilan negeri Jakarta Pusat, di mana di sini ada gabungan polisi dari Polda Metro Jaya, kemudian Polres Jakarta Pusat, dan juga Polsek Kemayoran. Di sini jumlahnya ataupun sekitar ada 100 personil yang disiagakan di ruangan ini, ataupun di lobby. Tadi juga kami melihat ada sekitar 10 orang polisi, kemudian di dalam dari ruang sidang juga ada sekitar 8 pihak kepolisian, dan juga berjaga-jaga di depan dari gedung pengadilan ini. Demikian Egan. Baik, terima kasih atas informasinya. Sadina Evanelo langsung dari pengadilan negeri Jakarta Pusat.